Rabu siang, Tim Puslafor Mabes Polri melakukan olah TKP Pasar Pasalaran Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon yang terbakar Sabtu malam lalu. Petugas memeriksa sejumlah titik yang diduga menjadi sumber api. Rabu siang, Tim Pusat Laboratorium Forensik Puslafor Mabes Polri melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi dan pedagang pasar Pasalaran Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon. Petugas meminta keterangan beberapa saksi dan pedagang untuk mengetahui asal-muasal api. Petugas juga mengamankan beberapa barang bukti untuk diteliti. Dari keterangan beberapa saksi dan pedagang pasar, api pertama kali diduga berasal dari kios di Blok D nomor 11 di bagian timur pasar. Dan los yang terbakar itu kios 224, terus los 648, yang tidak terbakar 106. Pak, ini kebakaran dari titik warung ini atau di mana Pak? Ya, dari kios D 11, titik api mulai dari D 11. Petugas juga membuat sketch-up pasar, guna mengetahui pasti titik api terbesar, hingga menghanguskan 90% kios dan los di pasar Pasalaran. Saat ini hanya beberapa kios yang tersisa yang tidak terbakar. Di abu dan arang sisa kebakaran, terus kabel instalasi istri, ya nanti diberikan di laporan. Rencananya ngecek berapa titik lagi Pak ini Pak? Untuk sementara kita observasi keseluruhannya, untuk dibanding, untuk randun, randun ke semuanya, nanti mana-mana-mana-mana. Itu baru nanti terakhir saya naik ke kantor ya, kantor. Pasaran apa kantor, apa kantor? Apalah pasar ya. Pasar Pasalaran, kecamatan Uruk, Kabupaten Cirebon terbakar Sabtu malam lalu. Titik api pertama kali diketahui dari salah satu kios di tengah pasar, yang kemudian merembet ke seluruh bagian los dan kios di area pasar. Sedikitnya 300 los dan kios ludas terbakar. Pradesta Bagus melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!